Halo Malaysia, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Salam sejahtera untuk semua rakyat Malaysia. Pada malam ini, pada hari ini, sangat menggembarkan dengan satu berita ini. Siapa yang tidak tahu di mana Najib sekarang? Semua tahu Najib di penjara. Dan kita tahu beberapa pengkhianat, penyamun yang lain juga bakal di penjara. Istrinya Rosmah Mansur juga sudah di dalam kes makamah RM970 juta denda dan penjara. Tapi, kita hanya menantikan keputusan daripada makamah untuk Rosmah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, satu berita yang sangat menggembarkan hari ini. Dan saya pasti ini sangat mengejutkan Anda dan juga Najib sendiri jika beliau tahu berita ini. Kalau beliau Anda baca berita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, satu berita yang sangat menggembarkan untuk rakyat Malaysia hari ini. Di petik daripada Malaysia kini yang mengatakan, Saman 1MDB, Joe Lowe, Bapak, dihukum penjara karena hina makamah. Makamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara terhadap alih perniagaan dalam buruan Low Tech Joe dan bapaknya Larry Low Hope Peng karena tidak mematuhi perintah yang melarang mereka melupuskan aset. Namun, kedua-duanya tidak hadir maupun diwakili peguam ketika perbicaraan di depan Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz hari ini. Perintah itu dikeluarkan selepas dua beranak itu gagal mematuhi injungsi Mareva yang diperolehi 1MDB dalam saman yang berjumlah ES 3.7837 terhadap mereka dua empat pihak lain. Injungsi Mareva adalah perintah menghalang seseorang daripada melupuskan harta sementara kes sedang berjalan. Ketika dihubungi peguam 1MDB Sivakumar Kanagasabai, mengesahkan keputusan permohonan syarikat itu agar Joe Low dan bapaknya dikenakan tindakan menghina mahkamah karena melanggar termainjungsi. Mereka berdua, Joe Low dan Larry Low, dihukum penjara sehingga tindakan menghina mahkamah disingkirkan katanya. Jadi mereka berdua disabitkan ataupun bakal dihukum penjara sekiranya sehingga tindakan menghina mahkamah disingkirkan. Pengurusan kes untuk tindakan sivil ini ditetapkan pada Rabu ini, pada 15 Mac yang lalu untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua. Mahkamah membenarkan permohonan 1MDB dan satu lagi plentif untuk mendapatkan injungsi Marewa terhadap Joe Low, bapaknya dan beberapa individu yang lain. Plentif kedua adalah subsidiari 1MDB, Global Diversified Investment Company Limited, sebelum ini menggunakan nama MDB Global Investment Limited. Kemudian pada 29 Mac pula mahkamah membenarkan permohonan 2 plentif itu untuk injungsi sementara untuk menghalang mereka daripada memindahkan atau melupuskan mana-mana aset di Malaysia yang bernilai. Sehingga US 1.03 bilion sehingga tindakan sivil utama selesai. 1MDB dan subsidiarinya kemudian memohon agar Joe Low dan bapaknya diisytiharkan menghina makamah karena tidak memberikan sebarang respon di makamah berkenaan perintah injungsi Marewa tersebut. Dan pada 25 Mei yang lalu makamah menolak permohonan mereka untuk mengetepikan injungsi tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan itu adalah berita terkini yang dipetik daripada Malaysia kini. Halo Malaysia, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Salam sejahtera untuk semua rakyat Malaysia. Pada malam ini, pada hari ini sangat menggembarkan dengan satu berita ini. Siapa yang tidak tahu di mana Najib sekarang? Semua tahu Najib di penjara. Dan kita tahu beberapa pengkhianat, penyamun yang lain juga bakal di penjara. Istrinya Rosmah Mansur juga sudah di dalam kes makamah RM970 juta denda dan penjara. Tapi kita hanya menantikan keputusan daripada makamah untuk Rosmah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, satu berita yang sangat menggembarkan hari ini. Dan saya pasti ini sangat mengejutkan Anda dan juga Najib sendiri jika beliau tahu berita ini. Kalau beliau Anda baca berita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, satu berita yang sangat menggembarkan untuk rakyat Malaysia hari ini. Di petik daripada Malaysia kini yang mengatakan Saman 1MDB, Joe Lowe, bapak dihukum penjara kerana hina mahkamah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara terhadap ahli perniagaan dalam buruan Lowe Tech Joe dan bapaknya Larry Lowe Hoppeng kerana tidak mematuhi perintah yang melarang mereka melupuskan aset. Namun, kedua-duanya tidak hadir maupun diwakili peguam ketika perbicaraan di depan Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz hari ini. Perintah itu dikeluarkan selepas dua beranak itu gagal mematuhi injungsi Marefa yang diperolehi 1MDB dalam saman yang berjumlah ES 3.7837 terhadap mereka dua empat pihak lain. Injungsi Marefa adalah perintah menghalang seseorang daripada melupuskan harta sementara kes sedang berjalan. Ketika dihubungi peguam 1MDB Sivakumar Kanagasabai mengesahkan keputusan permohonan syarikat itu agar Joe Lowe dan bapaknya dikenakan tindakan menghina mahkamah kerana melanggar termainjungsi. Mereka berdua, Joe Lowe dan Larry Lowe dihukum penjara sehingga tindakan menghina mahkamah disingkirkan katanya. Jadi mereka berdua disabitkan ataupun bakal dihukum penjara sekiranya sehingga tindakan menghina mahkamah disingkirkan. Pengurusan kes untuk tindakan sivil ini ditetapkan pada Rabu ini. Pada 15 Mac yang lalu, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, mahkamah membenarkan permohonan 1MDB dan satu lagi plaintiff untuk mendapatkan injungsi Marefa terhadap Joe Lowe, bapaknya dan beberapa individu yang lain. Plaintiff kedua adalah subsidiari 1MDB, Global Diversified Investment Company Limited, sebelum ini menggunakan nama MDB Global Investment Limited. Kemudian pada 29 Mac pula, mahkamah membenarkan permohonan 2 plaintiff itu untuk injungsi sementara untuk menghalang mereka daripada memindahkan atau melupuskan mana-mana aset di Malaysia yang bernilai. Sehingga US 1.03 bilion sehingga tindakan sivil utama selesai. 1MDB dan subsidiarinya kemudian memohon agar Joe Lowe dan bapaknya diisytiharkan menghina mahkamah karena tidak memberikan sebarang respon di mahkamah berkenaan perintah injungsi Marefa tersebut. Dan pada 25 Mei yang lalu, mahkamah menolak permohonan mereka untuk mengetepikan injungsi tersebut.